Intro Tongkat Kepemimpinan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Atolan Tamal 1 Belawan Kini telah resmi beralih setelah dilaksanakannya serah terima Komando Jabatan Komandan Lantamal 1 Yang dipimpin secara langsung oleh Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Muhammad Ali Sebagai informasi Jabatan Komandan Lantamal 1 Belawan yang sebelumnya dipegang oleh Laksamana Pertama TNI Abdul Rashid Kini diserah terimakan kepada Kolonel Marinir 1 Madewahyu Santoso Lalu untuk Jabatan Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang Diserah terimakan dari Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah kepada Kolonel Laut Indarto Budiarto Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa serah terima Jabatan ini merupakan regenerasi Untuk permajaan dan peningkatan kemampuan kualitas dari Lantamal yang ada di bawah jajaran Ko Armada 1 Serah terima Jabatan ini berlangsung hikmat dan sederhana Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Seperti physical distancing, menggunakan masker, mengukur suhu tubuh, serta menjaga jarak guna mencegah penyebar luasan dan penularan virus COVID-19 Baru saja kita saksikan serah terima Jabatan beberapa Kemandan Lantamal Yaitu Kemandan Lantamal 1 Lawan dan Kemandan Lantamal 4 di Tanjung Pinang Yang diserah terima dari Lantamal 1 dari Laksamana Pertama Abdul Rasid Kacung kepada Kolonel Marini Rpimadi Wahyu Kemudian dan Lantamal 4 dari Laksamana Pertama Rasa Tepukat kepada KM Laut-Laut Bandar Perhatian ini adalah regenerasi untuk orang majaan dan peningkatan kemampuan dan kualitas dari Lantamal-Lantamal yang ada di bawah jajaran warna desa Dari Sumatera Utara, Parsawran Sitorus Triberata TV, Salam Triberata Terima kasih telah menonton!